ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya welcome to ctb channel ya teman-teman ya oke hari ini saya berkunjung di tempat milik Mas Juli lagi ya teman-teman karena mungkin Mas Juli ini mempunyai salah satu usaha di bidang perikanan ya teman-teman bisa lihat di depan kita ya teman-teman ada Mas Juli yang sedang meracik umpan untuk ikan koi ya teman-teman ya dilihat teman-teman ini merupakan pakan khusus untuk ikan koi ya ini dicampurkan ke dalam larutan PM4 ya molasa atau molasia teman-teman Oh ini Mas Juli ini usaha di bidang ikan itu menggunakan teknik apa ya pembebitan atau sejenis apa ya ya jadi mungkin Mas Juli ini pembesaran 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 keeping ya teman-teman jadi Mas Juli ini membeli ikan koi dari salah satu tempat ya atau yang masih bahan ini pembelian ikan koi ini sistem satuan atau gimana Mas Juli Oh ya jadi pembelian Mas Juli ini menggunakan teknik kilauan atau satuan ya teman-teman ini teman-teman ikan koi nya ini mungkin sangat prospek sekali untuk usaha sampingan ya Mas Juli Alhamdulillah menguntungkan ya yang kita harapkan ya mungkin kan yang namanya usaha pasti pasti ada kendala naik kendalanya ya teman-teman jangan takut untuk maju harus telaten mencoba nanti akan eh apa ya mengetahui setelannya masing-masing ya teman-teman di Mas Juli ini mempunyai usaha sampingan yaitu jual beli ikan koi teman-teman yang mau pesan silahkan beli saja yang mana kita bisa kita batu pengirimannya teman-teman mungkin teman-teman penonton setiap CTB channel ada yang berminat membeli koi milik Mas Juli ini silahkan teman-teman saja datang ke mana ini Mas Juli desa pakelen Kecamatan Matukara Kabupaten Banjanegara dan Mas Juli ini masih ada usaha sampingan lagi ya teman-teman ada kopi ada salat dan lain sebagainya teman-teman jadi pemuda ini harus dicontoh ya teman-teman karena mempunyai segudang apa ya pekerjaan yang menghasilkan rupiah yang lumayan teman-teman ngambiah istilahnya itu ngambiah ya teman-teman itu itu istrinya Mas Juli ya Oh sangat cantik sekali ya Oh disana disana juga ada ikan koi itu masih mau dijual atau gimana ini masih tahap karantina Oh ya jadi ini koi yang di depan ini koi yang masih baru ataupun koi yang apa ya baru-baru dibeli Mas Juli dan baru tahap karantina ya belum siap masuk kolam Oh ya jadi ini belum siap masuk kolam harus di karantina dulu agar terhindar dari stres dan berbagai macam penyakit ya Mas Juli ini ngomong-ngomong sudah berjalan berapa tahun usaha menekuni di bidang perikanan khususnya ikan koi Mas Juli Oh baru satu tahun Mas baru satu tahun teman-teman dan untuk omset itu per ikannya itu rata-rata itu bisa mencapai berapa ribu atau berapa ratus ribu Mas Juli tergantung kualitas ya Oh tergantung ya Oh ya jadi mulai dari eh berapa tadi 25.000 sampai ada yang seratus ada yang tiga ratus Oh itu tergantung tergantung kualitas ya dan ikan koi ini mungkin sangat beragam sekali ya teman-teman khususnya jenisnya ya mungkin jenis apa aja yang dimiliki Mas Juli sekarang sekarang ada Sankai Sankai di Ucuri Showa Midori berarti sangat banyak ya teman-teman variantas jenisnya teman-teman Oh ya teman-teman jangan patah semangat harus tetap berusaha di bidang apapun ya teman-teman harus tetap ditekuni karena usaha sekecil hal apapun akan menghasilkan rezeki yang lumayan bila ditekuni dengan keikhlasan dan kesabaran ya teman-teman Oke mungkin Mas Juli ini mempunyai pesan-pesan buat generasi muda saat ini ya mungkin penyemangat atau gimana ya Oh ya jangan takut kita jalanin dengan kesukaan hati Oh ya jadi harus di ya ya mungkin ya mungkin itu ya harus tetap semangat ya teman-teman nah ini Mas Juli sedang mengasih makan ikan menggunakan rasikan yang tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman dan usahanya ini cuman berada di samping rumahnya pas Mas Juli ini ya teman-teman Oh di belakang itu juga ada ya teman-teman jadi memanfaatkan lahan se-se kecil apapun harus dimanfaatkan ya agar bisa mendapatkan rupiah ya teman-teman karena hari ini situasi mungkin dalam proses pembaikan pasca pandemi ya teman-teman jadi kita harus mulai dari awal agar bisa sukses dalam segala usaha Oke sekian dulu Mas Juli ya terima kasih waktunya ya oke teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe ya teman-teman agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya saya akhiri bila ada salah kata dari awal sampai akhir mohon dimaafkan ya teman-teman sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati